Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Jess kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya Yaitu tentang pemeliharaan pohon mangga Yang sampai saat ini yang sudah saya terima, saya hasilkan Itu pohon manganya berbuah sangat lebat sekali Nah apa namanya Ini ada beberapa trik dan teknik yang tanpa sepengetahuan Itu saya hanya mencoba-coba Tapi hasilnya ya luar biasa Nah bagaimana teknik yang saya gunakan untuk mencoba-coba itu Nah ini caranya Jadi saya hanya berprinsip bahwa semuanya itu tentang alam Jadi kalau alam itu pohonnya menggugurkan daun-daunannya Nah daun itu akhirnya akan saya kumpulkan Saya kumpulkan akhirnya juga saya kembalikan lagi sebagai pupuk organik Jadi saya gunakan untuk pupuk alami Nah bagaimana pupuk itu cara meletakkannya Nah mari kita ikuti Cara atau trik yang saya coba-coba ini Nah Jess ini pohon mangga ini Sebenarnya usianya masih mudah sekali ya Sekitar 3 tahun Tapi berbuahnya sangat besar sekali ya Ini trik yang saya gunakan Jadi setiap daun-daun yang satu Itu saya kumpulkan saya sapu Nah itu saya kembalikan lagi di pohon-pohonnya mangga ini Nah ini Jess ini daun-daunannya penuh Saya kumpulkan lagi kemudian saya timbul Saya taruh di pohonnya ya Nah kemudian setelah itu Kita siramin nanti pada akhirnya juga akan hancur dan menjadi pupuk Jess Nah hasilnya Ya seperti yang dalam video ini Pohon mangga yang seusia hanya sekitar 3 tahun nih Pohonnya buahnya sangat lebat sekali ya Ini tanpa menggunakan pupuk pabrik atau pupuk buatan Jadi hanya menggunakan daun-daun yang jatuh Saya sapu saya kumpulkan saja Nah ini buahnya Jess Itu saking penuhnya Ini sampai buah-buahnya itu berjatuhan Jess itu Kalau kena angin sampai rompol Ya Jadi buahnya ini berderet-deret ya Ini ya Nah Ini Yang sebelah sana sudah panen Yang sebelah barat Itu juga sama Penuh sekali buahnya Dan hasilnya buahnya sangat manis sekali Gitu ya Ini sampai Tidak muat dahannya ini menahan Buahnya Buah manganya ini Karena terlalu penuh Sampai kita gunakan tonjok ini ya Kita tonjok Nah Nah ini Jadi apa namanya Daun-daunnya itu Yang berjatuhan kita kumpulkan lagi Kita dalam bahasa Jawa Duit kita umbrukkan lagi itu di Pohonnya Jadi kita tidak Membakarnya Atau Membuangnya Nah ini tidak di Pohon mangga saja Tapi semuanya yang ada disini Saya menanam Apa namanya Buah-buahan disini Nah Ini ada Pohon nangka Sama ini Daun-daunnya Saya umbrukkan disini Kemudian kalau Saya sirami Jadi nanti kalau hancur Nah buahnya bagaimana Jawa ini sama ini Nangka ini juga masih Kecil ya Pohonnya masih kecil Tapi Ini juga berbuah Dua kali ini Usia pohon Nangka ini sekitar Tiga tahunan Nah Buahnya sampai ke bawah-bawah ini Tuh Ya Bergeret-geret ini Jadi Dengan usia pohon yang Masih muda ini juga Sebuahnya Itu Di atas Ya Nah Jadi caranya Ini dengan Trik coba-coba Tapi sepertinya Ada Logikanya Jadi bisa menjadikan Pupuk Pupuk alami Atau pupuk organik Jadi begitu Ini semua pohon yang ada disini juga Nah Jadi Saya mau mencoba-coba menggunakan trik ini Nah Ini ada lagi Ini yang pohon mangga yang sudah Habis panen Banyak yang Hasilnya Jadi ini Pohon yang ini tinggal Sisa-sisanya ini Sudah saya panen Buahnya sekali Nah Ini masih ada Sisa-sisanya ini Tempoh hari Sudah Kira-kira Hampir satu pintal Dengan pohon yang Seusia ini Ini juga masih Ini pohonnya masih kecil Ya Ini juga Jambu jamaica ini Sama Dengan trik Coba-coba Trik coba-coba Jadi dengan mengumpulkan daun-daunnya Saya kumpulkan di pohonnya ini Kemudian kita silamin Nanti bisa Ini juga Habis panen Karena saya ngambil gambarnya Juga terlambat ini Ya Ini ada sisa-sisanya Nah ini sisa Jambu jamaica ini Ada Sisa-sisanya Tempoh hari Waktu saya panen itu Sudah Hasilnya ada Sekitar Ya Antara 30-50 kilo Ya Luar biasa Ya Ini hanya trik Coba-coba Nah Dalam pembuatan Video ini Ini hanya berbagi pengalaman Trik coba-coba ini Barangkali Ada yang mau ikut Coba-coba juga Barangkali ada yang mau Coba-coba Dengan Menggunakan Trik Mengumpulkan daun-daun Yang Apa namanya Yang sudah Jatuh Itu bisa Dijadikan sebagai Kompos Atau Kupo Organis Ya Ini juga Ini ada Pepaya ini Sudah Sudah pernah Saya ambil Berapa kali ini Sudah waktunya Ngambil Ada yang ngambil ini Saya biarkan aja dulu Sudah Repetnya makan Karena Terlalu sering Ngambil Ini yang Apa namanya Waktu Yang sebelah Barat Itu panen Jadi Saya Bagikan Saya makan Sendiri Tidak kuat Saya jual Itu Buat apa Maksudnya Biar Sama-sama Merasakan Tetangga Teman Saudara Itu Bisa Merasakan Dengan Teknik Ini Dengan Teknik Apa namanya Coba-coba Kupuk Organis Coba-coba Mudah-mudahan Bisa Menjadi Lebih baik Hasilnya Dan Barangkali Mungkin ada yang Mau coba Silahkan Mencoba Karena Memang Kelihatannya Kotor Tapi Ternyata Bisa Menghasilkan Yang lebih baik Nah Sampai Disini Dulu Mudah-mudahan Apa yang Sudah Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadikan Manfaat Buat Kalian Semua Oke Sampai Disini Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh